Tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir membuat banjir di dua desa di Kabupaten Jepara belum menampakkan tanda-tanda surut. Hingga saat ini ketinggian banjir di dua desa tersebut berkisar 50 cm hingga 1 meter. Hingga hari ke-6 kondisi banjir di Kabupaten Jepara yang merendam ratusan rumah warga di desa Soan Kidul, Kecamatan Kedung, dan desa Batu Kali, Kecamatan Kalinyamatan belum surut. Luapan sungai Kaligawe ditambah masih tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir cenderung bertambah tinggi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, Arwin Nur Istianto, mengatakan hingga saat ini banjir sudah meluas di dua desa dengan jumlah warga yang terdampak 1.400 jiwa. BPPD Jepara sudah menyiapkan posko lapangan untuk mengantisipasi kenaikan air banjir, mengingat untuk saat ini kondisi curah hujan di wilayah Kabupaten Jepara masih tinggi. Untuk desanya ada dua di Jepara Kecamatan, yaitu desa Batu Kali di Kecamatan Cangaan dan desa Soan Kidul di Kecamatan Jepara. Terus untuk jumlah jiwa yang terdampak Mas? Untuk yang di desa Soan Kidul ini sekitar 1.200, dan yang di Batu Kali sekitar 200. Terus untuk kondisi banjir sendiri gimana ini Mas? Untuk yang di sini Soan Kidul saat ini ya, kelihatannya memang agak menurun dari banjir pagi, tapi yang di Batu Kali agak naik. Tetapi karena ada forecast dari BMKG bahwa puncak curah hujan ekstrim ini adalah tanggal 1 dan tanggal 2, maka kita siapkan posko lapangan ini untuk rencana awal paling jelas sampai tanggal 2 Mas. Ini untuk logistik gimana Mas? Ini selalu aman karena dicukupi dari... Sementara itu penanganan dampak banjir tersebut terus dilakukan. Selain mendirikan pos pengungsian, tim gabungan PPBD juga menyiapkan kebutuhan logistik di dapur umum yang telah disediakan.